Viralnya pengendara roda 2 yang melintas di jalur roda 4 di jembatan Suramadu menimbulkan keprihatinan bagi sebagian masyarakat karena dapat membahayakan bagi si pengendara. Mengantisipasi kejadian serupa saat lantas Polres Bangkalan pun secara rutin melakukan patroli. Inilah beberapa video yang viral di media sosial tentang pengendara roda 2 yang melaju di jalur roda 4 di jembatan Suramadu. Terakhir juga sempat viral seorang pengendara yang memakai kaos yang biasa dipakai polisi juga melaju di jalur roda 4 di jembatan Suramadu. Hal ini pun mengundang keprihatinan kalangan masyarakat. Selain melanggar, perbuatan ini sangat berbahaya bagi si pengendara karena dapat berpotensi terjadinya laka, mengingat intensitas kendaraan yang melintas di jembatan Suramadu cukup tinggi. Untuk mengantisipasi kejadian terulang kembali, jajaran saat lantas Polres Bangkalan terus melakukan patroli dan memberikan himbawan kepada pengendara roda 2 untuk melintas di jalur yang sudah ditentukan dan tidak melaju di jalur roda 4. Ya, jadi kemarin sempat viral video ada warga pengendara R2 yang memasuki lajur mobil roda 4. Itu kami karifikasi bahwa warga atau orang tersebut merupakan oknum sartam, yang juga kami sudah menanyakan juga merupakan warga Sukolino, yang juga berdinas di daerah Surabaya. Untuk pelatih sendiri, kami selidiki itu warga Surabaya. Ini ada unsur kesengajaan juga atau mungkin beliau-nya juga buru-buru ya, ingin ke tempat dinasnya di sana, di Surabaya. Bagi para pengendara yang masih nekat melaju di jalur roda 4 jembatan Suramadu, pihak setelantas Polres Bangkalan akan memperlakukan tilang humanis, yang mana tiga kali pengendara diketahui melanggar akan dilakukan tilang manual di tempat. Muhammad Zahid, JTV